Iris Bella batal jenguk Amar Zoni karena tempatnya tidak memungkinkan artis Iris Bella batal menjenguk Amar Zoni di rutan Salemba pada momen lebaran 2024 sebelumnya Iris Bella menyampaikan keinginan membesuk bantan suami Amar Zoni di rutan Salemba namun urung karena Iris Bella mempertimbangkan beberapa hal terutama soal tempat Amar Zoni ditahan di rutan Salemba menurut Iris Bella tempat Amar Zoni ditahan tidak memungkinkan untuk membawa anak-anaknya apalagi Iris Bella masih menyembunyikan keberadaan Amar Zoni dari anaknya itu diketahui Amar Zoni mendekam di balik jeruji besi karena kasus narkoba statusnya tahanan titipan kejaksaan di rutan Salemba proses hukum masih berjalan Iris Bella mantan istrinya belum menjenguk sekalipun termasuk di momen lebaran sebetulnya Iris ingin datang menjenguk bersama anak-anak tapi tempatnya tidak memungkinkan aku tadinya pingin bawa anak-anak ke sana kata Iris dikutip dari acara FYP Amar Zoni sebelumnya ditahan di Polres Metro Jakarta Barat namun seiring proses hukum ia dipindahkan ke rutan Salemba sebagai tahanan titipan ia sama sekali tak tahu adakah tempat yang nyaman untuk anak-anak saat menjenguk Amar Zoni lagi pula menurut Iris belum saatnya anak-anak tahu kondisi ayah mereka berat banget aku mau jelasin juga berat bergecolak hati kalau anak tanya aku bilangnya sedang kerja yang kecil emang paham yang besar 3 tahun sudah mulai tanya daddy mana aku bilang daddy sedang kerja terang Iris Bella namun Iris Bella mengaku kedua anaknya itu sudah berkomunikasi dengan Amar Zoni melalui sambungan telpon Alhamdulillah beliau suka dapat handphone jadi suka video call tutur Iris Bella sebagaimana diketahui Amar Zoni kembali ditangkap karena kasus narkoba sejak Desember 2023 saat ini Amar diketahui masih berada di rutan Salemba sementara itu Iris Bella dan Amar Zoni sudah resmi bercerai pada 1 Februari 2024 terbincang ketika Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton